Ya, pebiasa Gubernur Jambi Al-Haris meluncurkan bantuan sosial atau bansos bagi nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Tibur. Dampak penyesuaian bahan bakar minyak atau BPM. Al-Haris mengatakan bantuan sosial itu berupa uang tunai bagi 6.000 nelayan sebesar 759.000 yang diberikan dalam 3 bulan. Pemerintah Provinsi Jambi meluncurkan bantuan sosial bagi nelayan di dua kabupaten di Jambi, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dampak dari penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BPM. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, nelayan yang menerima bantuan sosial sebanyak 3.407 orang dan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 2.593 orang. Total anggaran yang disiapkan Pemprov Jambi sebesar 4,5 miliar lebih. Gubernur Jambi Al-Haris saat launching bantuan sosial bagi nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat minggu 6 November mengatakan, masing-masing nelayan akan menerima bantuan sebesar Rp759.000 untuk 3 bulan, yakni Oktober, November, dan Desember. Bantuan disalurkan dalam dua tahap melalui kantor pos. Untuk bulan Oktober diberikan awal November dan bantuan November dan Desember akan kembali disalurkan di akhir November ini. Pada penyaluran pertama, nelayan menerima per bulan Rp253.000, dan penyaluran kedua setiap nelayan menerima Rp506.000. Apakah disini ada bantuan yang kita berikan, yang pertama adalah bantuan untuk nelayan, yang sehari-hari bekerja untuk menyarikan, dan karena kenakan BM, berdapat pada mereka beli BM yang gak mahal. Yang kedua, juga ada bantuan kepada nelayan berupa latangkap dan lain-lain sebagainya. Nah, tujuannya ini jelas, dari dunia sakit kita ingin, agar nelayan kita ini punya sarana yang cukup baik. Kalau ketika mereka punya peralatan yang cukup baik, kita berharap korupsinya bisa meningkat. Ya, kita harapkan. Jadi, dengan itu, mudah-mudahan bantuan ini bisa berguna untuk nelayan kita, dan mereka untuk menambah korupsi dan menambah penambahnya aktivitas mereka dalam bekerja sehari-hari. Itu saja. Ya, saya siap membantu mereka, gak hanya nambah kuatannya. Dalam kesempatan itu, Gubernur Cambi Al-Haris juga menyerahkan secara simbolis bantuan alat tangkap ikan bagi kelompok nelayan dan peralatan pemasaran bagi kelompok pemasar hasil perikanan. Al-Haris berharap para nelayan yang menerima bantuan baik bansos maupun peralatan dapat memanfaatkan untuk kelancaran pekerjaan.